Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra kebajikan yang berbahagia Perkenalkan nama saya Emy Sudarwati Pencerita Relief Candi Borobudur Dari Sekolah Budaya Nitramaya Kerjasama dengan TWM Kinandi Mitra kebajikan yang berbahagia Kita semua pasti pernah mendengar Candi Borobudur memiliki relief yang terpahat indah di dinding-dindingnya Relief ini memiliki kisah-kisah menarik yang bisa kita teradani Kali ini saya berkesempatan menceritakan kisah yang terpahat di panel Jataka Tepatnya di panel 1 sampai dengan 4 Dengan judul Fiatri Jataka Belas kasih tanpa batas Kisah ini menceritakan Belas asih tanpa pangri Mau tahu cerita lengkapnya Seperti apa Inilah kisahnya Bodhisattva Bodhisattva terlahir menjadi seorang Brahmana Jendikiawan dan guru yang hebat, bijaksana, bajik dan walas asih Beliau sebenarnya terlahir dari keluarga yang kaya raya Walaupun tidak memiliki keinginan menjadi kaya Atau mengambil keuntungan dari yang dimilikinya Beliau justru memilih masuk ke dalam hutan Dan menjalani kehidupan seorang diri sebagai seorang petapa Pada suatu hari Beliau mendirikan sebuah pondok Untuk pembelajaran murid-muridnya Karena beliau memilih menjadi seorang guru Suatu hari Ada seorang pemuda yang bernama Acita Dia adalah seorang calon siswa yang datang kepada sang guru Karena ingin belajar kepadanya Sang guru pun menyanggupinya Lalu sang guru mengatakan Apabila ingin belajar padaku Maka kamu harus ikut kemanapun aku pergi Begitulah pesan dari sang guru Suatu hari Sang guru ingin melakukan perjalanan ke tengah hutan Acita pun mengikutinya Musim kemarau yang panjang Membuat tanaman di hutan itu menjadi kering Tak tampak hewan Maupun tumbuh-tumbuhan di hutan tersebut Hutan ini tampak sangat sepi Mereka terus saja menyusuri hutan Sampai mereka berada di atas tebing Di saat mereka sedang beristirahat Tiba-tiba mendengar suara auman seekor harimau Acita merasa ketakutan Namun sang guru menenangkannya Sang guru mencari sumber suara itu Ternyata suara itu berasal dari bawah curang Di sana ada seekor harimau betina Yang baru saja melahirkan Tubuhnya tampak kumus, lemah, tak berdaya Sang harimau ingin menerkam anaknya sendiri Karena tak ada makanan di sana Melihat kejadian itu Sang guru tiba-tiba merasa iblah dan muncul rasa welas asik Dia meminta kepada Acita kembali ke pondok dan mencari makanan untuk harimau itu Sedangkan sang guru ingin menghentikan aksi dari induk harimau betina tersebut Segeralah Acita meninggalkan gurunya bersama harimau betina dan anaknya itu Dia kembali ke pondok Melihat keadaan yang memperhatinkan itu Sang guru berpikir Tak mungkin Acita bisa kembali ke tempat ini dengan cepat Dan membawa makanan untuk harimau itu Padahal harimau itu sudah sangat telaparan Mengapa tidak aku saja yang mengorbankan diriku Jika memang tubuhku yang lemah ini bisa berguna bagi makhluk lain Pikirnya Tunggulah harimau Aku akan segera memberikan makanan untukmu Dan jangan kamu makan anakmu Kata sang guru Seketika itu Sang Brahmana Menjatuhkan tubuhnya Tepat di depan harimau betina Segera sang harimau Mencapik-capik tubuh Brahmana Dan memakannya bersama anaknya Sampai habislah seluruh dagingnya Yang tersisa Hanyalah tulang belulangnya saja Setelah tubuh harimau terasa kuat Sehat dan bukan Mereka pun meninggalkan tempat itu Setelah beberapa saat Kembalilah Ajita ke tempat itu Bersama teman-temannya Ajita tidak menemukan sang guru Namun hanya tulang belulangnya saja Segeralah Ajita mengajak teman-temannya Untuk mengumpulkan tulang-tulang sang Brahmana itu Lalu membawanya kembali ke pondok Dan memakamkannya Di tempat yang layak Sebagai penghargaan Di makam sang guru Diberikan wangi-wangian Dan bunga-bunga Sedangkan di atas makam tersebut Dibangun sebuah setepat Sebagai penghargaan Dari sini kita bisa belajar Bahwa apa yang dilakukan sang guru Benar-benar menunjukkan Cinta dan kasih sayang Terhadap sesama Demikian cerita Viagri Jataka Dari saya Semoga menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan semua makhluk Berbahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!